Intro Pelatih Timnas Indonesia Sintayang menyimpan satu ketakutan setelah 4 tahun menangani Scott Garuda. Hal itu dituturkan langsung oleh sang asisten Nova Arianto dalam bincang-bincang dengan kanal Youtube Si Paling Timnas. Sintayang membawa sejumlah perubahan di tubuh Timnas Indonesia. Selain potong generasi, ia juga terhitung sukses mengubah kebiasaan pemain tanah air yang lambat atau lelet saat hendak latihan. Namun, Sintayang justru takut akan satu hal setelah 4 tahun membesu Timnas Indonesia. Nova Arianto menuturkan pria asal Korea Selatan itu khawatir para pemain akan kembali ke kebiasaan lama saat pulang ke klub masing-masing. Yang ditakutkan Coachit adalah saat kembali ke klub, kembali lagi ke kebiasaan lama. Tugas Nova Arianto, itu yang disayangkan Coachit. Jadi kenapa Timnas Indonesia kita harus bentuk lagi? Karena itu harusnya di klub. Jadi di Timnas tinggal melanjutkan saja. Tandasnya. Latih Timnas Indonesia Sintayang curhat ke media Korea Selatan bahwa dia semakin serakah bersama Scott Garuda setelah Piala Asia 2023. Sintayang mengungkapkan banyak hal kepada media Korea Selatan IS Plus, di mana dia berbagi cerita soal perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sintayang mengaku dia ingin bisa terbang lebih tinggi lagi bersama Timnas Indonesia. Saya pikir saya bisa naik lebih tinggi. Ujar Sintayang dari media Korea Selatan IS Plus, Kamis 22 Februari 2024. Saya lebih seragah. Pegasnya. Ya, keseragahan Sintayang ini dibarengi dengan rasa kecewa yang mendalam. Karena Timnas Indonesia harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia dengan pemain yang rata-rata masih berusia 22,5 tahun. Ketua Umum PSSC Erick Thohir mengakui pihaknya tak ingin mencari orang sembarangan untuk posisi Direktur Teknik atau Dirtek PSSC. Sebelumnya, PSSC sempat menunjuk Frank Wermuth sebagai Dirtek di pertengahan tahun 2023. Akan tetapi dia tak dikontrak lama. Dan Frank Wermuth pun memilih untuk kembali ke Jerman setelah 4 bulan di Indonesia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengaku bahwa situasinya tak mudah. Menurutnya, Dirtek PSSC harus orang hebat dan juga bisa mendampingi Sintayang serta Indra Safri dengan baik. Ini sedang mencari, belum ketemu. Bagaimana? Saya sudah bicara dengan Coach Indra bahwa kami akan mencari Dirtek untuk mendukung Coach Sintayang, Coach Indra, Coach Satoru. Ujar Erick Thohir kepada awak media di Jakarta. Maunya dari Jerman, tetapi masih belum ketemu, kata Erick. Ranking FIFA Timnas Indonesia akan melonjak jika dua kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Poin dalam perhitungan ranking FIFA yang akan didapat sangatlah tinggi. Saat ini, Timnas Indonesia menghuni peringkat 142 ranking FIFA dengan nilai 1.064,01 poin. Lalu, menurut laman footballranking.com, satu kemenangan dari Vietnam akan bernilai 15,42 poin. Dan itu artinya, dua kemenangan akan bernilai 30,84 poin. Kondisi itu bisa membuat Timnas Indonesia bisa meroket tujuh posisi dari peringkat 1,42 ke 1,35 dunia. Di samping itu, Timnas Indonesia bisa lebih meroket lagi jika tim-tim di atas posisi 1,35 dunia mendapatkan hasil buruk, yakni di Maret 2024. Negara-negara tersebut adalah Rwanda di posisi 1,33 dan juga Malaysia di posisi 1,32. Ramai-ramai pemain keturunan perposisi striker ditawarkan kepada PSSC agar dinaturalisasi. Teranyar dua nama oleh Romani dan juga Tim Watering. Oleh Romani, saat bermain untuk FCMN, Romani berhasil mencatatkan 11 gol dari 33 pertandingan. Harga pasarannya sempat menyentuh Rp22,60 miliar pada Juni 2023 yang lalu, namun kini menurun ke Rp15,64 miliar. Sementara itu, Tim Watering bermain untuk tim kasta ketiga Liga Belanda The Traverse, mencatat 176 pertandingan dan berhasil mengoleksi 75 gol. Menurut laman resmi transfer market, tidak diketahui berapa harga pasaran Tim Watering, pun demikian dengan angka dalam riwayat transfernya. Sejak bermain untuk VTC U19 pada 2015 yang lalu, hingga The Traverse di 2023 ini, riwayat transfer Tim Watering selalu bebas transfer. Mungkin kualitasnya setara pemain-pemain di Liga 1. Meskipun belum beruntung dipintas Liga Belanda karena hanya bermain di devisi ketiga. Menarik dinantikan, akankah kedua pemain ini dipilih oleh PSSI untuk proses naturalisasi lalu mempela Tim Nes Indonesia. Pelatih Tim Nes Indonesia U16, Neva Arianto, menerapkan pola perdisiplinan yang sangat ketat dalam metode kepemimpinannya sebagai pelatih. Ia tidak segan-segan mencoret pemain yang melanggar aturan yang sudah disepaketi. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah dilarang telat dalam melakukan kegiatan seperti saat makan siang. Tidak ragu-ragu, Neva Arianto mengancam mencoret pemain jika ada yang melanggar aturan. Baginya, pemain muda khususnya sudah di tim nasional harus mengerti aturan. Itu tidak baik. Di usia muda kalau tidak disiplin itu susah, ucap Neva. Jadi saya pastikan kalau dia melakukan lagi, bisa-bisa dia kami pulangkan. Pungkas sosok yang juga membantu Sintayong di Tim Nes Indonesia U23 dan juga senior ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada judul taktik Tim Nes Indonesia Sintayong jangan pelit membagi ilmu-ilmu bermanfaat kepada pelatih-pelatih muda Indonesia. Tak cuma Sintayong. Interesafri selaku arsitek Tim Nes Indonesia U20 juga diminta melakukan hal yang sama. Bukan tanpa alasan, Erick Thohir ingin regenerasi kepelatihan di Tim Nes Indonesia berjalan dengan baik. Pengalaman yang dimiliki oleh Sintayong dan juga Interesafri bisa bermanfaat buat sosok yang belum lama merintis karir kepelatihan. Regenerasi yang dilakukan sudah mulai kelihatan di mana Nova Arianto diminta untuk menukangi Tim Nes Indonesia U16. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut setiap pelatih Tim Nes Indonesia di semua level punya target. Dan itu akan menjadi tolak ukur penilaian buat ke depannya. Seleksi Tim Nes Indonesia U16 yang memasuki gelombang ke-2, dari sekian banyak nama pemain yang masuk daftar panggil ini muncul beberapa nama pemain yang terhitung unik. Pasalnya, pesepak bola muda ini namanya memiliki aroma khas pesepak bola Eropa. Yang pertama ada Vidit Zlatan. Gabungan dua nama ini memang tak asing lagi pada publik. Merupakan kolaborasi antara dua nama pesepak bola tangguh asal Eropa yakni Nemanja Vidit yang berposisi sebagai striker, dan juga Zlatan Ibrahimovic penyerang asal Swedia. Yang ke-2 ada Azizu Milanista. Nama Milanista seolah-olah muncul dari gabungan antara AC Milan dengan Alessandro Nesta, yakni mantan back tengah yang bermain untuk Irosoneri dari tahun 2002 hingga 2012. Dan yang ke-3 ada Magenta Ibrahimovic. Sudah tak menghirankan lagi jika namanya pasti diambil dari sosok penyerang legendari Zlatan Ibrahimovic. Pesepak bola yang telah berumur 42 tahun ini memang baru saja memutuskan pensiun. Ibrahnya memang sangat fenomenal, karena pernah bermain dengan banyak let-let sepanjang karirnya di sepak bola Eropa. Hadirnya Tom Hayo dan juga Ragnar Orat Mangun ke timnas Indonesia jadi alarm bahaya bagi tim-tim Asia Tenggara. Media asal Vietnam, Soha ikut memberikan sorotan terkait kehadiran Hayo dan juga Ragnar Orat Mangun. Mereka menilai dua pemain ini akan menambah kekuatan yang signifikan untuk timnas Indonesia. Masih dari sumber yang sama, adanya Tom Hayo dan juga Ragnar Orat Mangun akan membuat pelatih Sintayong semakin memiliki banyak opsi pemain berkualitas. Soha mengakui bahwa kehadiran mereka akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Bahkan Scott Garuda bisa dibilang jadi tim terkuat di Asia Tenggara saat mereka datang dengan kekuatan terbaiknya. Ketua Umum PSLC Erick Tahir membuka peluang untuk mengubah aturan untuk Liga 1 sebagai upaya mendukung timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Tampaknya, solusi yang ditawarkan pelatih Persib Bandung yakni Bojan Hodak dipertimbangkan. Ketua Umum PSLC itu berbicara mengenai fleksibilitas Liga 1 untuk mendukung timnas U23 Indonesia. Sementara itu sebelumnya, Bojan Hodak mengusulkan untuk mengubah aturan Liga 1 tidak lagi mewajibkan tim untuk memainkan pemain U23. Perubahan aturan ini tentu akan berlangsung di tengah kompetisi jika disetujui oleh PSSC. Liga 1 2023-2024 mewajibkan setiap tim menurunkan satu pemain U23 sebagai starter minimal satu babak. Dan Erick Tahir melalui pernyataan terbuka untuk melakukan hal tersebut demi mendukung timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Oke timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!